Terima kasih. 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 Maksudnya dia zero ataupun nol nilai persediaannya. Kemudian yang berikutnya adalah fixed order quantity. Ini adalah berapapun jumlah yang kita pesan, maka biayanya itu dia tetap. Jadi, ini adalah biaya tetap untuk dia, untuk pemesanan barang. Kemudian ada min-max system. Ini tergantung dari berapa jumlah yang kita pesan. Jadi, biaya ini tergantung dari berapa jumlah barang yang dipesan. Semakin besar barang yang dipesan, maka biayanya juga akan semakin besar. Kemudian ada namanya order and periods. Adalah kuantitas pemesanan ini didefinisikan sebagai total permintaan untuk beberapa barang pada periode tertentu. Periode masakan datang atau N-period. Nah, ini yang perlu dipahami di sana. Baik, sampai di sini ada ditanyakan. Baik, ini kita stop dulu, jauh nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut kepada EBC Inventory, klasifikasinya. Baik, kita lanjut kepada EBC Inventory Classification atau klasifikasi perjadian EBC. Yang mana nanti klasifikasinya itu berdasarkan A, B, C. A biasanya berdasarkan nilainya, nilai barangnya, value-nya. Itu yang tertinggi. Kemudian nanti nilai yang kedua diklasifikasikan di B. Dan nilai yang terendah diklasifikasikan ke C. Nah, mari kita simak. EBC klasifikasi ini adalah suatu metode yang menjelaskan level atau kontrol, untuk kontrol level dan frekuensi untuk memantau daripada barang-barang persediaan. Kemudian ada namanya aparatu analisis. Aparatu analisis ini dapat dilakukan setelah segmen item ini sudah-sudah selesai. Yang seperti Pak Ari jelaskan, ada segmennya A, B, C. Berdasarkan nilai-nilai, kategori nilainya, berdasarkan nilai-nilai barangnya. Jadi semakin tinggi nilai barangnya, persediaan kita katakanlah berapa nilai barangnya. Misalnya katakanlah kita jualannya, jualan sembako misalnya. Oh beras, beras itu nilainya paling tinggi, berapa ratus juta misalnya untuk stoknya gitu kan. Nah itu atau berapa ratus, kemudian nanti diklasifikasikan setelah beras apa misalnya telur. Nah setelah telur apa tepung, atau dibalik setelah beras tepung atau telur. Nah itu. Kemudian masing-masing item itu, itu dia 20 persen itu dihitung untuk 80 persen nilai-nilai value-nya atau nilai persediaannya. Menggunakan sistem key. Kemudian untuk yang B itemnya, itu dia bisanya 30 persen dihitung untuk 50 persen value. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau mau mengklasifikasikan dia yang menguntungkan, berarti dia ibaratnya 80 persen persediaan kita, itu dia adalah di item A. Kemudian 15 persen itu di item B. Kemudian katakanlah untuk 5 persen nilainya ini ya, itu di item C, ini nilainya. Kemudian jumlahnya, jumlah barangnya itu, dia komposisinya ya, komposisinya itu 20 persen untuk item D barang yang A yang mahal, 30 persen untuk item barang yang B yang D yang menengah, kemudian 50 persen untuk barang yang C, itu yang D yang paling rendah. Mengapa demikian ya, meskipun 50 persen ini katakanlah hanya menyumbang 5 persen dari nilai secara total, tapi ini adalah barang yang paling laku dibandingkan barang B maupun barang A. Nah ini contohnya di sini ada beberapa nilai barang, tapi ini belum beraturan ya, berapa nilainya, kemudian ini unitnya. Nah setelah kita hitung ya, unitnya dikalikan nilainya atau value-nya atau jumlah uangnya, maka akan ketemu sebagai berikut ya, di item 101 ya, ini nilainya dia 960, yang di item 1106 nilainya dia 16.500 ya, sehingga totalnya itu sampai 47.935 USD. Nah masing-masing nilainya ini, perhatikan, nanti yang di nilai 16.500 sampai 12.500, nah ini nilainya ini digolongkan di nilai klasifikasi A, barang A. Nah ya kan A ini klasifikasinya, 16.500, 12.000. Nah di atas, katakanlah dia di atas 2.000 atau minimal 2.000, itu tergolongkan itemnya item B. Kemudian item C itu dia dibawa 2.000 sampai 500. Nah kemungkinan ya, artinya apa ya, dalam nilainya saja ya, untuk item 106 ini, ini sudah menyumbang presentasi 34,4 persen. Nah jadinya kita bisa tahu prosentasenya, meskipun dia barangnya ini dia secara sedikit ya, tapi dia memiliki prosentase nilai yang besar dibandingkan barang-barang untuk klasifikasi B dan C. Nah ini, ini yang untuk yang metode ABC ya. Nah sehingga dalam grafiknya kita bisa tahu ya, di sini adalah yang di bagian X ini ya, yang dia garis yang mendatar ya, ini adalah presentase jumlah persediaan secara total ya, tapi yang garis X ya, dia garis yang dia yang secara vertikal ya, yang horizontal untuk menunjukkan presentase barang, nah vertikal ini adalah presentase nilai uangnya. Meskipun dia sejak 10 persen secara kuantitas, tapi nilai uangnya itu 60 persen dibandingkan nilai barang yang lain ya, baik itu B maupun C, kan itu ya. Nah itu ya poin-poinnya ya. Baik, sampai di sini ya, ditanyakan. Jadi dipahami ya, bahwa item barang dia yang mahal, meskipun secara jumlah itu dia lebih sedikit, tapi secara nilai itu dia akan lebih besar nilainya. Nah itu. Nah ini klasifikasinya untuk dia metode ABC. Nah ini terbacanya di sini ya, bahwa item A, yang dia itemnya 106 dan 110 itu, itu dia memiliki 60,5 persen nilai jumlah uangnya. Tapi secara kuantitasnya itu hanya 13,3 persen. Sedangkan item B, yang dia kodenya 115, 105, 111, 104, itu dia menyumbang 25 persen nilai secara total, secara jumlah uangnya. Tapi secara itemnya itu hanya 26,7 persen. Nah sedangkan item C, itu dia secara nilainya itu 14,5 persen, tapi kuantitasnya itu 60 persen dari seluruh keseluruhan. Nah ini yang perlu diperhatikan, sehingga kita bisa mengetahui dan memahami untuk cara mengklasifikasi barang, sehingga nantinya dengan di masa yang akan datang, itu bisa paham bagaimana sih saya bisa mengklasifikasikan barang-barang untuk persediaan yang ada di usaha saya. Nah seperti itu, ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Tolongkah ditanyakan, insya Allah kita lanjut di Sepada ya, ataupun di WA Group nantinya. Insya Allah kita, minggu depan kita bisa untuk memperdalam lagi tentang klasifikasi-klasifikasi barang. Oke, insya Allah nantinya Pak Arish share di Group untuk soal, sebagai untuk evaluasi nyenengan. Nah nantinya jawabannya itu diawali dengan nomor absen. Nomor absen yang diambil dari belakang saja ya, nanti supaya itu bisa untuk penilaian, artinya untuk penilaian harian ataupun JPK yang memang kita baru laksanakan hanya untuk UTS. Oke. Di sini ada ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ya. Pak Cukup kan? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.